Hai nama saya seriakno utamo ini usaha apa masanya ini usaha kaos satuan gimana itu maksudnya untuk sekarang ini kebanyakan customer itu pengennya bisa pesen satuan jadi satu biji kalau yang sebelumnya itu kita ada minimal pemesanan itu satu lusin cuma karena banyaknya konsumen yang pengen pesen cuman satu saja akhirnya kita buka outlet yang seperti ini jadi konsepnya nanti konsumen datang ke toko pilih kaosnya bawa gambar nanti paling 12 hari sudah jadi harganya sekitar berapa harga untuk kaosnya mulai Rp40.000 untuk ongkos sablonnya mulai 10.000 jadi kalau misalnya jadi kaos kita mulai Rp50.000 itu sudah jadi kaos dengan desain dari konsumen desainnya maksudnya bisa apa saja foto-foto bisa tulisan bisa kebanyakan yang beli di mana untuk akhir-akhir ini malah kebanyakan itu dari luar kota ya online online-nya apa semuanya online-nya selama ini IG ya ini melibatkan berapa orang mas untuk yang disini itu jahit dua orang untuk admin satu orang rata-rata sebulan bisa ya terkira-rata kalau untuk yang detailnya itu bisa sekitar seratusan sebulan sebulan omset rata-rata sampai 30-an yang disini kalau merek kaos sangat dipengaruh nggak merek kaos sangat pengaruh karena sebenarnya kita jual itu mereknya yaitu merek mortis ya kaosnya sendiri pulaan atau bikin beli juga untuk itu kaos kita produksi sendiri jadi gini kebanyakan banyak sekali itu grosiran kaos polos kita memang juga dua kaos polos tapi kita kaos polosnya itu pakai fresh kain fresh jadi bukan eh kebanyakan grosir itu pakai kain stoflot yang lelangan dari gudang itu kalau kita pakai kain fresh ini kalau tokonya buka jam berapa sampai jam berapa toko buka mulai jam 10 sampai jam 8 malam ini alamatnya gimana namanya Jalan Selamat Riyadi nomor 183 ngadirjo kartu kartu suruh kalau yang lokal lalu kesini kita sekitar sini mereka sudah banyak yang tahu sudah banyak pak kebetulan yang akhir-akhir ini banyak UMKM yang jualan-jualan di pinggir jalan kayak jual martabak jual es meler atau apa itu mereka kesini pemilik-pemilik kedai kopi kesini itu buat seragam mereka karena satuan bisa itu tadi makanya ada satu orang dua orang pegawai sudah bisa seragam nama dari mortis itu awalnya ide nama mortis ya sebenarnya mortis mortis itu dari kata-kata banyak ya tis itu tiset jadi aneka banyak macam tiset jadi ke mortis itu berbagai macam kaos istilahnya seperti itu kalau yang datang ke toko sama yang pesan online kebanyakan mana hampir seimbang itu Pak seimbang ya desain toko ini yang desain-desain gimana konsepnya jadi sesuai tema-tema yang sekarang saya ngambil estetik konsep estetik ide nya bagaimana ide nya saya banyak browsing-browsing lewat IG Pinterest dan sebagainya saya juga kadang lihat-lihat ke mall atau tokoh-tokoh yang besar itu konsepnya seperti apa sedikit banyak kita juga niru dari sini ada harapan kedepannya harapannya harapan kedepan saya pingin buka cabang lagi yang disasar gimana segmen segmentasinya dulu awalnya kita segmentasinya anak muda tapi kenyataannya sekarang baik anak muda maupun orang yang sudah berkeluarga UMKM anak-anak sekolah komunitas masuk semua kalau kota kira-kira yang ingin disasar gimana untuk saat ini masih Solo sih sebenarnya tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepan kita mau ekspansi juga ke Jogja kenapa kok Jogja karena saya pribadi memang Jogja sudah menjadi kota kedua jadi ya saya membaca peluang di sana masih bagus itu untuk disini seperti ini kalau tema tema apa yang paling diminati banyak orang tema simpel Pak sekarang Mas untuk pengalaman di kaos itu berapa tahun saya pengalaman di kaos saya mulai terjun di kaos itu tahun 2014 2014 jadi boleh dikatakan 7 tahun ini kan jaringan masih pakai pas sablon manual ya Kenapa kok masih mempertahankan eh sebenarnya tidak hanya sablon manual kita sablon digital border ada semua ya cuma kebanyakan untuk kaos yang mas produk itu lebih bagus lebih awet dan warnanya juga akan lebih cerah kalau pakai sablon manual kalau bodir itu per kaos per PGS itu berapa misalkan beli yang bodiran itu berapa rupiah kalau untuk bordir saat ini kita belum bisa melayani satuan Oh satu kita ada minimumnya 12 piece itu harga kaos seperti ini kaos yang polo ini berikut berger depan sama belakang itu mulai 70.000 rupiah mulai iya jadi yang gila ini custom 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 itu untuk kaos-kaos polo seperti ini jadi ini sudah ada kaos nanti tinggal konsumen nambahin design apa akhirnya seperti ini jadi seperti ini itu berapa Mas yang sebagai contoh ini ini untuk kaosnya Rp40.000 untuk sablonnya ini Rp20.000 jadi Rp60.000 memang terjangkau sekali yang menarik dari kita mas neko-neko itu gimana mas? mas kaos neko-neko ada hubungan? kaos neko-neko awal mula saya buka bisnisnya itu kan jasa sablon oh jasa sablon jasa sablon dan jasa jahit saya namakan neko-neko bareng hindo kan itu masih tetap jadi kita buka satu divisi lagi untuk marketingnya untuk retailnya namanya mortis ini jadi semua produk yang dimortis ini dikerjakan di neko-neko garmindo mas ini kan sablon untuk buat filmnya aja kan sudah lama ini kenapa kau bisa dilayani malam bijian? padahal boden itu bisa studi satu kalau untuk yang bijian kita pakai digital Pak kalau untuk sablon manual kita ada minimnya oh ini yang itu yang pameran itu ingat yang pameran itu gimana? oh iya ya ada dalam waktu dekat ini tepatnya pada tanggal 5-6-7 Februari kita sama teman-teman dari sahabat sablon itu mau mengadakan event Solo Raya Sablon Fest 2021 itu tempatnya di Palorplasan, Karanganyar jadi disitu konsepnya kita membina karena kebetulan saya pendiri perkumpulan sahabat sablon nah itu kita membina para pelaku usaha sablon itu untuk mencoba branding kira-kira mencoba mereka itu belajar punya toko itu seperti apa seperti yang kita terangkan tapi mereka kita kasih belajar yang pada waktu itu di acara di pameran itu eksebisi itu untuk media sosial kita ig ada mortis.id untuk websitenya kita ada www.mortis.id untuk facebook kita ada mortis.id juga terima kasih terima kasih terima kasih